Intro Halo semuanya, Sobat Dever Team Studio Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan tentunya Di video kali ini kita coba sharing salah satu desain rumah compact Yang berdiri di lahan 6x8 meter, dua lantai Catatan untuk desain episode kali ini khusus untuk lahan pedesaan atau bebas dari aturan GLB ya guys Sehingga bisa seluruh lahannya dimaksimalkan untuk dibangun Nah desain kali ini berkonsep rumah modern sehingga meskipun mungil Tapi tampilan rumahnya tetap terlihat mewah dan elegan Pada bagian fasad, kita tekankan dengan permainan tarikan garis Diisi dengan bentuk box dan aksesoris berupa kisi-kisi hollow vertikal Mood pada desain ini kita buat dengan nuansa clean yaitu didominasi warna putih Cream, grey dan sedikit sentuhan coklat pada permainan pelafon atapnya Di bagian pegarnya kita buat simple dengan permainan hollow vertikal dan bidang dinding Yang kita berikan aksesoris berupa nomor rumah dan permainan tali air Untuk desain atap rumah kali ini kita buat atap datar atau atap miring Menggunakan genteng detumen Terdapat atap dak sebagai talang air hujan dan dudukan toren air Serta atap kaca yang kita aplikasikan untuk area cuci dan jemur Di sisi depan rumah terdapat fasilitas carport berukuran 3x4,5 meter Finishing keramik 40x40 warna coklat Dengan sedikit dekorasi pada bagian pelafonnya Model drop sailing plus lampu LED Next sebelum masuk ke dalam rumah kita lihat dulu denah ruangannya guys Pertama kali masuk ke dalam rumah kita langsung dapati satu area open space Sebagai area ruang makan dan tempat duduk santai Untuk ruang makannya kita letakkan satu set meja makan untuk kapasitas 4 orang Pemilihan meja dan kursi warna putih menambah suasana terasa lebih clean Disini kita hiasi bagian dindingnya dengan hiasan foto Dan satu hiasan lampu gantung lingkaran dekorasi Tepat di sebelah meja makan di sisi sudut terdapat space yang bisa diletakkan satu sofa Bisa untuk dua atau tiga orang untuk tempat duduk santai sebagai ruang keluarga Atau jika ada tamu yang berkunjung Di atasnya kita hiasi dengan ambalan plus kaca dan elemen dekorasi Oke guys sekarang mari kita beralih ke sisi belakang Disini terdapat ruang dapur berukuran 2x2,5 meter Yang tidak luas namun sudah cukup untuk ditempatkan kulkas dua pintu Dispenser dan juga kabinet penyimpanan yang cukup banyak Disini bisa kita buatkan sirkulasi jendela Karena lahan di belakangnya merupakan ladang masyarakat setempat ya guys Masih di area ini terdapat satu buah pintu Yaitu menuju ke kamar mandi umum area lantai 1 Kamar mandi ini berukuran 1,5x2 meter Dilengkapi kloset duduk dan shower yang dibatasi kaca Next sebelum ke lantai 2 Mari kita lihat dulu kamar tidur yang di lantai 1 ini ya guys Kamar tidur ini merupakan kamar tidur anak yang berukuran 3,5x3 meter Dikurangi sedikit space yang diambil untuk kamar mandi tadi Kamar ini dilengkapi bed single size, lemari dan juga meja belajar Dengan bukaan jendela Langsung ke carport atau sisi depan rumba Oke guys sekarang mari kita naik ke area lantai 2 melalui tangga ini Tangganya berukuran 80 cm Dengan rangka baja plus step pijakan dari kayu Dan pembatas dari besi hollow finish warna hitam Pertama kali naik kita langsung dapati Bukan sirkulasi berupa pintu kaca geser Menuju balkon area lantai 2 ini Balkon ini berukuran 1x3 meter Sudah cukup untuk bersantai menghirup udara segar di area ini Berikutnya pada area lantai 2 ini masih ada space yang bisa dijadikan sebagai area ruang keluarga Yang kita tempatkan 1 buah sofa dan 1 kursi Untuk 3-4 orang Di area ini juga kita tambahkan fasilitas TV gantung di sisi dinding sebelah tangga ya guys Untuk memaksimalkan jarak pandang antara mata dengan televisi Tentunya TV gantung ini hanya opsional ya guys Bisa digunakan atau juga tidak Next kita masuk ke pintu yang berada di depan ini Ruang ini adalah kamar tidur anak berukuran 3x3 meter Dilengkapi bed single size lemari 2 pintu Sistem geser Dan meja rias atau meja belajar Kamar ini dilengkapi bukan jendela yang kita buat Memanjang langsung menghadap ke sisi depan Selanjutnya kita masuk ke kamar tidur terakhir rumah ini Kamar tidur ini sebagai kamar tidur utama Dilengkapi king size bed plus meja Dan lampu tidur di sisi sampingnya Meja rias dan lemari Bukaan jendela kamar tidur utama ini Juga ke sisi belakang rumah Yang merupakan ladang masyarakat setempat ya guys Jadi masih aman Dan bisa untuk dibuatkan jendela Next masuk ke pintu bagian tengah ini Merupakan kamar mandi umum di area lantai 2 Kamar mandi ini sama dengan kamar mandi lantai pertama tadi Berukuran 1,5 x 2 meter Dilengkapi kloset duduk dan shower yang dibatasi kaca Oke guys terakhir kita beralih ke area cuci dan jemur Bagian belakang lantai 2 ini ya guys Area ini berukuran 2 x 2,5 meter Sudah cukup tentunya untuk aktivitas mencuci dan jemur pakaian Yang didukung dengan kita buat bukaan atap kaca Untuk memaksimalkan pencahayaan di area ini Oke guys sampai disini video kali ini Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Thank you for watching and see you next video I am sat here thinking of you once again Songs in my head now they all make sense Counting down the days to call you mine Sub indo by broth3rmax Terima kasih.